Intro Saya berada di kota Athena, Yunani dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang suami. Nah tema kita kali ini adalah tempat perlindungan. Suami yang menjadi tempat peristirahatan bagi istrinya. Dasarnya saya ambil dari Ruth pasal 1 ad 9 di mana Naomi berbicara kepada dua menantu perempuannya karena anak laki-lakinya dua-duanya sudah meninggal maka Ruth Naomi berbicara kepada mantunya, salah satunya Ruth berkata demikian, kiranya kamu mendapat tempat peristirahatan, tempat perlindungan masing-masing di tempat suaminya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa suami itu tempat perlindungan bagi istri. Nah gimana supaya suami ini bisa menjadi tempat perlindungan? Ya tentu memberikan keamanan, jangan justru tidak memberikan perlindungan. Di Alkitab ada kisah suami yang tidak melindungi istri. Misalnya Isa dalam kejadian pasal 26 ayat yang ke-7 dia ditanya, Ribkah itu siapa? Dia tidak mau jawab istrinya karena dia takut. Suaminya malah penakut. Nah dalam konteks sehari-hari kan sering terjadi seluruh suami yang takut. Ketika dicari Pak RT, Pak RW, tukang pajak, dicari tukang tagi, semuanya yang menemui istri. Memang sering wanita itu lebih berani. Maka resepsionis seluruh muka bumi, semuanya wanita. Dia lebih berani terima telepon. Dan yang galak ketika dihadapi wanita mungkin berubah kegalakannya. Apapun alesannya, tapi ini tidak benar kalau konteksnya pernikahan. Bahwa suami justru harusnya menjadi tempat perlindungan bagi istri. Suami yang menjadi tempat perlindungan. Nah kenapa harus melindungi istri? Karena wanita yang memang lebih banyak hidup dari perasaannya, dia sering timbul khawatir. Khawatir masa depan, khawatir sekolah anak ada biaya apa tidak. Khawatir kalau tinggal suami di rumah aman apa tidak. Tralisnya kuat apa tidak. Kadang-kadang hal yang tidak ditakutkan oleh seorang pria, ditakutkan oleh seorang wanita. Karena itu kalau istri sedang dalam keadaan yang khawatir, tugas suamilah untuk memberikan perlindungan. Misalnya mengatakan hal-hal yang memberikan rasa aman. Percaya mah bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya indah pada waktunya. Memang biayanya cukup besar, tapi saya akan berusaha. Kamu doakan. Kalau kamu berdoa, Tuhan akan membuka jalan bagi usaha yang saya lakukan. Tuhan pasti kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup benar di depan Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupi. Nah ini kata-kata yang memberikan ketenangan. Dan kata-kata yang memberikan ketenangan ini tentu akan lebih kuat ketika diiringi dengan niat mau bekerja, niat untuk rajin, itu pun sudah memberikan perlindungan. Jadi tidak perlu kaya raya, tapi niat usaha, niat bekerja, akan memberikan rasa aman kepada seorang wanita, seorang istri yang mungkin ada khawatir soal masa depan. Suami yang menjadi tempat perlindungan. Karena saya menjumpai banyak wanita atau istri, itu minder, merasa tidak berarti, merasa tidak berharga. Nah, suami tidak boleh malah justru ngoblok-ngoblokin. Makin minder dia. Tapi bagaimana bisa mengakui keberadaan istri, melihat sisi positifnya, memberi kesempatan untuk tampil, sehingga melalui dibimbing atau digembalakan, istri merasa dirinya berarti, merasa dirinya berharga. Karena sisi positifnya diakui, dia merasa layak. Nah, wanita yang bisa bangkit dari minder, tidak berharga, tentu dia akan merasa bahagia, bahkan dia merasa aman. Karena rasa aman itu muncul ketika seseorang merasa diterima. Tapi ketika disalahkan, disalahkan, selalu ditegur, disalahkan, waduh, dia merasa ditolak, dan dia merasa tidak aman. Apakah saya bisa bahagia dalam jangka panjang bersamanya? Tapi kalau dia diterima, apa adanya wanita merasa aman untuk berumah tangga, hidup berpuluh tahun bersama suaminya. Menjadi suami yang menjadi tempat perlindungan, tempat curhat, tempat cerita, tempat berbicara, sehingga istri merasa aman dan bahagia. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.